Di tengah upaya penanganan tebing retak di Pura Uluwatu oleh Pemkap Badung, kini beredar di media sosial video yang memperlihatkan rongga besar di dasar tebing. Dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat video yang diambil dari atas tebing Pura Uluwatu. Dalam video tersebut sempat memperlihatkan sebuah rongga di dasar tebing yang diakibatkan oleh gempuran ombak. Terkait hal itu, Kepala Dinas PUPR Badung IB Surya Suwamba menjelaskan rongga di dasar tebing Uluwatu terbentuk akibat abrasi yang disebabkan oleh gempuran ombak. Dikutip dari radar Bali, Surya Suwamba mengatakan bahwa dari hasil pengamatan rongganya cukup dalam. Kondisi ini sangat membahayakan kalau tidak segera ditangani. Keadaan tersebut jika tak ditangani segera maka ditakutkan akan semakin membahayakan. Lebih lanjut, kalau tidak segera ditangani, rongga akibat abrasi tersebut akan semakin besar tiap tahunnya. Terlebih lubang itu berada di bagian dasar tebing akan sangat membahayakan bagi tebing Uluwatu. Saat ini juga sedang berlangsung proyek penanganan keretakan tebing Pura Uluwatu. Pada bagian depan tebing akan dibangun siwol berfungsi sebagai benteng penahanan ombak untuk mencegah abrasi. Unggahan tersebut pun mendapat beragam respons dari warganet di media sosial. Bagaimana tanggapan kalian terkait video tersebut? Tulis di kolom komentar.